Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara James Apakah anda percaya perkataan Yesus Di dalam Luka 9 nomor 27 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya diantara orang yang hadir disini Ada yang tidak akan mati Sebelum mereka melihat kerajaan langit Saudara percaya Di Luka 9 ayat 27 Apakah anda percaya Yang ada di dalam kitab saudara Luka 9 27 itu Oke jadi kalau kita baca ke sana Itu berkata tentang pemberituhan Pertama tentang pendirikan Yesus Dan syarat-syarat mengikuti dia Di ayat 27 nya ya Iya kan Oke 27 Aku berkata kepadamu Sesungguhnya diantara orang yang hadir disini Jadi orang yang ada disana pada saat itu Iya Tidak akan mati Tidak akan mati Mereka melihat kerajaan Allah Jadi yang dimaksudkan Yang dimaksudkan Yang dimaksudkan Orang-orang yang disitu Ada yang tidak akan mati Sebelum kebangkitan itu terjadi Kenapa bicara kebangkitan Nafal Nggak saya tanya dulu Di situ Aku berkata kepadamu Sesungguhnya diantara orang Yang hadir disini Ada yang tidak akan mati Nah disini Orang yang dimaksud Yesus Termasuk dirinya Nggak Bang Suma Bang Suma Enggak ketanya dulu Ketanya dulu Di antara orang yang hadir disini Ada yang tidak akan mati Nah diantara orang yang dimaksud ini Tidak akan mati Termasuk Yesus Nggak Dengar dulu Bang Suma Ini lagi Dengar lagi Disuruh lagi Perikop Iya saya Perikop itu kan Yang buat Lai Lembaga Bible Yang saya tanya Kepada sudara Percaya tidak Dengan ucapan Yesus ini Bahwa ada diantara orang Yang ada disitu Di antaranya Yesus Itu tidak akan mati Percaya nggak Anda Itu perkataan Yesus Kepada orang-orang Disitu Termasuk Aku berkata Kepedamu Sesungguhnya Di antara orang Yang hadir disini Yesus hadir Nggak juga disitu Yesus hadir disana Tapi perkataan Berarti termasuk dirinya Kan Nah kalau Bia Bukan untuk dia Kalau begitu Sekarang kita Kalau begitu Saya tanya sekarang nih Saya tanya kepada sudara Orang yang hadir Yang ada pada masa itu Apakah masih ada hidup Sampai hari ini Yang cuma Saya Contohnya Saya Bagaimana Kepada Bang Suka Saya Tentang Keputih Kalimantnya Saya Berkata Kepadamu Di sini Ada berapa orang Ya Mau semua Yang hadir disitu Bahwa Bahwa Di antara Orang Sesungguhnya Di antara Sesungguhnya Di antara Oh Aduh Bicara Sendiri Anda Ngomong Saya ngomong Saya ngomong Juga Ya sudah Anda lah Ngomong Terus Jadi Yang saya Sampaikan Itu Bukan kepada Diri saya Tapi Kepada Bang Suma Kepada Bang Feri Bang Sudah Nah sekarang Siapa Di antara Orang itu Yang masih hidup Sampai hari ini Jawab Ini Kepas 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 Sekali-kali Kalau diskusi Sampai Bang Suma Kalian pakai Otak Di antara Orang Yang hadir Di sini Diam dulu Napa Cuplis Kalau saya Ngomong Diam dulu Di antara Orang Yang hadir Di sini Ada Yang Tidak Akan Mati Sebelum Mereka Melihat Kerajaan Allah Pertanyaan Saya Apakah Yesus Juga Yang termasuk Di situ Anda Mengatakan Bukan Berarti Ada Di antara Orang Selain Yesus Yang Masih Hidup Sampai Hari Ini Sampaikan Kepada Saya Siapa Orang Itu Jawab Kalau Saya Apa Yang Apa Yang Dinyuti Oleh Bang Suma Itu Salah Yang Dimasuk Kerajaan Surga Disini Yaitu Tentang Kebangkitan Itu Kenapa Berbicara Mengenai Kebangkitan Tidak Tidak Ada Berbicara Melihat Kerajaan Bung Melihat Kerajaan Allah Apa Kerajaan Allah Itu Orang Yang Sudah Meninggal Orang Yang Sudah Meninggal Melihat Kerajaan Allah Kalau Orang Meninggal Itu Baru Tahu Oh Ini Ternyata Kerajaan Allah Itu Tentang Alam Surga Alam Neraka Ini Ternyata Itu Setelah Meninggal Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Diantara Orang Yang Hadir Disini Ada Diantaranya Yang Tidak Akan Mati Sebelum Mereka Melihat Kerajaan Allah Pertanyaan Saya Termasuk Yesus Nggak Disitu Bang Suma Makanya Kalau Mau Menyerti Baca Ayat Dua-duanya Ayo Mulai Dari Ayat Dua-duanya Silahkan Anda Baca Silahkan Anda Baca Silahkan Yesus Berkata Anak Manusia Harus Menanggung Banyak Pendidikan Dan Dipungsi Tua-tua Imam Kepala Dan Ahli-ahli Taurat Lalu Dan Angka Bakit Pada Hari Yang Ketiga Yang Dibicarakan Disana Tentang Kematian Penyeliban Kematian Dan Kebangkitan Terus Baru Masuk Ke Ayat 27 Nya Disana Ikerajaan Allah Yang Dimaksud Itu Tentang Kebangkitan Itu Bang Suma Tentang Kebangkitan Yesus Disana Dibicarakan Bukan Tentang Kerajaan Surga Yang Mana Tapi Dibicarakan Dibicarakan Tentang Lalu Ketika Kebangkitan Yesus Mana Kerajaan Allah Yang Dilihat Mana Kerajaan Allah Yang Dilihat Mana Kerajaan Allah Ketika Yesus Bangkit Mana Kerjaan Allah Nah Sesudah Kebangkitan Itu Kristus Bangkitu Saudara Nenek Muki Per Kau Ngarang Ngarang Terus Kenapa Sih Nah Ini Permasalah Permasalahannya Sesungguhnya Diantara Orang Yang Hadir Disini Ada Yang Tidak Akan Mati Tidak Akan Mati Sebelum Mereka Melihat Kerajaan Allah Diantara Mereka Disini Ada yang Tidak Mati Siapa Ya Aku Aku Yang Tidak Akan Mati Sampai Hari Ini Aku Belum Mati Jadi Tidak Ada Kebangkitan Kebangkitan Menurut Yesus Itu Hanya Simbol Tanda Untuk Angkatan Jahat Coba Anda Baca Lukas 24 Nomor 9 Nomor 10 Nomor 11 Percaya Tidak Murid Murid Asli Tentang Kebangkitan Tidak Lengkat lagi Lukas Berapa Lengkat 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 Sekarang Sekarang Yesus Mengatakan Kebangkitan Sekarang Kebangkitan Itu Tanda Untuk Siapa Kebangkitan Itu Yang Kita Bahas Tentang Kerajaan Ala Yang Bang Suma Kutip 27 Itu Kebangkitan Itu Tanda Untuk Siapa Itu Pertanyaan Saya Kebangkitan Itu Tanda Untuk Siapa Iya Berbeki Kalimatnya Yang Jelas Biar Orang Bisa Mencerna Ya Anda Saja Tidak Mencerna Tanda Yunus Itu Diberikan Untuk Siapa Kenapa Pura Pura Pikun Tanda Yunus Iya Tanda Yunus Kenapa Makanya Kalau Anda Tidak Mengerti Ajaran Yesus Jangan Anda Sok Ngomong Yesus Mengatakan Kebangkitan Pada Hari Ketiga Itu Adalah Tanda Untuk Penjahat Angkatan Jahat Karisteng Sedangkan Lukas Sembilan Nomor 27 Aku Yesus Berkata Kepadamu Sesungguhnya Diantara Orang Yang Hadir Disini Ada Yang Tidak Akan Mati Siapa Yang Tidak Akan Mati Itu Aku Yesus Bang Cuma Bang Cuma Ambil Ayat Dimana Terus Bang Cuma Dapu Selipkan Di Yang Tertulis Di Satu Perikop Ceritanya Saudara Kitab Anda Itu Kitab Anda Itu Adalah Catatan Wartawan Lepas Yang Tidak Diketahui Oleh Yesus Susunan Dari Cerita Yang Membahas Tentang Diam Dulu Kalau Saya Ngomong Cuplis Ini Mulut Beng Leng Ajar Juga Anda Itu Diam Dulu Seleaknya Anda Bicara Saya Diam Kristen Kok Gitu Sih So Pintar Padahal Level Anda Itu Binatang Diam Dulu Kalau Saya Lagi Ngomong Anda Itu Harus Belajar Lukas 9 27 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Di Antara Orang Yang Hadir Di Sini Ada Yang Tidak Akan Mati Tidak Akan Mati Sebelum Mereka Melihat Kerajaan Allah Itu Loh Maksudnya Nah Ada Nggak Murid Murid Yesus Yang Tidak Mati Sampai Hari Ini Semuanya Pada Mati Nah Kerajaan Mempernah Berarti Yang Tidak Akan Mati Sebelum Kerajaan Allah Itu Datang Ya Yesus Yesus Satu-satunya Orang Yang Belum Mati Sampai Hari Ini Sebelum Kerajaan Allah Itu Ada Datang Apa Itu Kiamat Makanya Kalau Anda Melihat Di Dalam Kitab Saudara Anda Baca Sendiri Markus 16 Nomor 12 Sesudah Itu Yesus Menampakkan Diri Dalam Rupa Yang Lain Kepada Kedua Orang Dari Mereka Ini Siapa Yang Mengatakan Ini Markus Siapa Markus Itu Dia Muridnya Paulus Berarti Ketika Dikatakan Sesudah Itu Ia Menampakkan Diri Siapa Yang Menampakkan Diri Disitu Itu Bukan Yesus Tapi Orang Yang Diserupakan Dengan Yesus Itu Sendiri Bukan Yesus Yang Datang Menampakkan Diri Dengan Rupa Lain Bukan Kalau Anda Menyangkal Data Itu Dari Anda Tahu Dari Mana Markus Tahu Siapa Yang Ajarin Markus Itu Adalah Yesus Yang Muncul Dalam Rupa Lain Yesus Datang Dalam Rupa Lain Itu Markus Dapat Ilmu Dari Mana Coba Anda Jawab Sudah Selesai Bang Suma Sudah Selesai Bang Suma Bang Suma Bang Suma Kita Bahas Disini Itu Perikop Pemberitahuan Pertama Tentang Penderitaan Yesus Dan Cara Mengikuti Yesus Itu Ayat 22 Sampai 27 Nah Kalau Bang Suma Ingin Mengatakan Bahwa Kerajaan Allah Yang Dimaksud Itu Hari Kiamat Nah Bang Suma Tolong Tunjukkan Kepada Saya Dimana Ayat 22 Sampai 27 Ini Yang Kerajaan Kerajaan Itu Di Bumi Kerajaan Allah Itu Di Bumi Saya Selesai Kerajaan Allah Itu Di Bumi Atau Di Akhiran Setelah Kebatian Saya Selesai Dulu Sedangkan Disini Itu Menerangkan Tentang Penyaliban Kematian Dan Kebangkitan Nah Kalau Bang Suma Ngotot Kerajaan Kerajaan Allah Itu Di Bumi Atau Setelah Kehidupan Di Bumi Jawab Kalau Maksud Bang Suma Kerajaan Allah Ini Yang Dimaksud Ini Adalah Saman Bang Suma Tolong Tunjukkan Datanya Dalam Satu Perikop Kerajaan Allah Itu Di Bumi Waktu Dan Kesempatan Saya Berikan Turunkan Ini Orang Orang Tolal So Pintar Turun Biadab So Ngajar Nggak Ada Ilmu Malah Saya Diskusi Orang-orang Kristen Yang Tidak Ada Ilmu So Paling Bijak Paling Arif Tapi Nonsense Kosong Otak Cuman Seupil Kerajaan Allah Itu Bukan Di Dunia Ini Katanya Kerajaan Allah Berarti Bukan Kerajaan Di Bumi Kerajaan Allah Itu Di 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 Luar Daripada Bumi Ini Yang Kalian Sebut Sebagai Surga Itu Jangan Jadi Pikun Jangan Memperbodoh Diri Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Di Antara Orang Yang Hadir Di Sini Ada Yang Tidak Akan Mati Sebelum Mereka Melihat Kerajaan Allah Kerajaan Allah Berbicara Yang Mana Di Dunia Bukan Kerajaan Allah Itu Berbicara Menaik Kehidupan Setelah Kematian Nah Sekarang Permasalahannya Siapa Yang Masih Hidup Sampai Hari Ini Yang Tidak Mati Tidak Akan Mati Itu Siapa Ya Yesus Makanya Dia Masih Hidup Nah Kemudian Berbicara Mengenai Kebangkitan Kebangkitan Itu Adalah Halusinasi Bukti Markus 16 12 Sesudah Itu Yesus Menampakkan Diri Dalam Rupa Yang Lain Pertanyaan Saya Dari Mana Markus Tahu Kalau Itu Adalah Yesus Ada Yang Bisa Jawab Dari Mana Markus Tahu Kalau Itu Adalah Yesus Yang Datang Dalam Rupa Yang Lain Dari Mana Markus Tahu Dari Mana Markus Tahu Kalau Yang Nongol Setelah Adanya Penyaliban Itu Adalah Yesus Tapi Dalam Bentuk Rupa Yang Lain Dari Mana Markus Tahu Sedangkan Markus Ini Murid Paulus Inilah Kalau Wartawan Catatannya Hanya Diimani Saja Ceritau Sesudah Itu Yesus Menampakkan Diri Dalam Rupa Yang Lain Kepada Dua Orang Dari Mereka Ketika Keduanya Dalam Perjalanan Keluar Kota Dari Mana Markus Tahu Yang Datang Itu Yesus Dalam Rupa Lain Berarti Karangan Bebas Karangan Bebas Kepada Ya kalau menurut saya Dari Alkitab yang saya pelajari Tuhan Yesus sendiri yang berbicara Kenapa kau heran kepadaku Bukan saya heran Justru saya mau tertawa Dari mana Marcus tahu Itu loh pertanyaan saya Kita bisa Bisa enggak bang Saya naik kemarin Tidak dalam pembahasan ini Saya mau naik bertanya Dari mana Marcus tahu Kalau itu Yesus Tapi dalam rupa lain Emang Marcus pernah bertemu Yesus yang asli Pernah Dia hampir sejaman Marcus lain itu Marcus ini pernah enggak bertemu dengan Yesus yang asli Dia enggak sejaman Enggak sejaman Terus dari mana Marcus tahu Kalau yang normal itu adalah Yesus dalam rupa lain Sekarang Sekarang pertanyaannya Itu kan murid polos Justru karena itu muncul pertanyaan Justru karena itu muncul pertanyaan Dari mana Marcus tahu Kalau yang nampak itu adalah Yesus dalam bentuk wajah lain Dari mana Nah gini Bang Gini Bang Boleh 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 saya luruskan dulu Sebelum Sebelum kita lanjut Pertanyaan Memang ada yang bengkok Pertanyaan saya lurus loh Enggak Saya tidak Saya tidak siap dengan pertanyaan ini Karena yang saya meluruskan Kenapa Anda enggak sanggup Bukan Bukan enggak sanggup Bukan enggak sanggup Kalau gitu Jawab dulu Dari mana Marcus tahu Bahwa yang muncul ini adalah Yesus dalam rupa lain Misalnya misalnya nih Marcus melihat Paulus Siapa Pak Bombom Wow Pak Bombom Ini adalah Yesus dalam rupa yang lain Nah pertanyaannya Dari mana Marcus tahu Kalau itu adalah Yesus dalam rupa lain Dari mana Ini saya tidak tahu Saya cuma mau Jawab aja Kali mata turun ke hati Udah Udah Jujur aja Jujur aja Bahwa kalian itu dikibulin selama ini Bukan Yesus yang bangkit Bukan Yesus yang dikuburkan Bukan Yesus yang keluar dari gua Kubur itu Bukan Oke Oke Tapi narasi yang dibangun Kemudian penulis kitab saudara Sesudah itu Dia menampakkan diri Dalam rupa yang lain Itu hanya karangan penulis aja Oke Baik itu bang Kita amin itu ya Kita amin ini Saya pun Amin 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 Kita amin Oke Sekarang saya mau bertanya bang Sekarang saya mau bertanya Abang percaya enggak? Dan sabur dengan Torah Dengan Injil Percaya enggak? Percaya Itu adalah kitab-kitab Yang diturunkan oleh Allah Kepada Bani Israel Melalui nabi-nabinya Percaya Oke Percaya ya Ketul Sekarang Apakah berbeda dengan Sabur Injil Dengan Torah Yang dipegang oleh umat Beda dong Itu bukan kitab para nabi Itu yang kau pegang Oke Baik Baik Kita aminkan dulu Oke ya Nah Di dalam Surah Abang sendiri Di dalam Surah Abang sendiri Dalam Surah Dalam Surah 2 7 Itu mengatakan bahwa Firman Tidak bisa dipalsukan Di mana tertulis? Di surah Di surah 18 27 Al-Quran Al-Quran Surah 18 Ayat 27 Itu jelas Mengatakan Oke Itu Bisa dipalsukan Ya Gak bisa dipalsu Oke Surah Apa bang Handi Al-Kaf Al-Kaf Ya Oke Watslu Ma'uh Itu ya Ya Ilai Maha Ming Kitab Dan Bacakanlah Wahai Nabi Muhammad Apa yang Diwahyukan Kepadamu Yaitu Kitab Tuhanmu Berupa Al-Quran Tidak ada Yang dapat Mengubah Kalimat-kalimatnya Dan Engkau Tidak akan Menemukan Tempat Berlindung Selain Daripada Ini berbicara Mengenai Al-Quran Ya Betul-betul Berarti Berarti Yang tidak bisa Dirubah Disini Itu adalah Al-Quran Karena Ini membahas Tentang Kitabnya Nabi Muhammad Yaitu Al-Quran Ya Sekarang Sekarang Begini Bang Untuk Untuk Menilai Dari Al-Quran Dalam Pandangan Al-Quran Ke Al-Kitab Itu tidak akan Pernah Bisa nyambil Menurut saya Ini menurut saya Apa hubungannya ini Taurah Zabur Injil Dengan Ayat Al-Quran Tadi Justru Karena itu Maksud saya Begini Al-Kitab Yang kami Pegang Abang Klaim Sebagai Al-Kitab Yang dipalsukan Bukan Dipalsukan Kitab Anda Itu Asli Asli Karangan Wartawan Asli Itu Kitab Anda Asli Terjemahan Kitab Yang berisi Berita-berita Yang ditulis Oleh Pewarta Atau Wartawan Asli Itu Kitab Anda Siapa Bilang Itu Falsu Al-Quran Tidak Menceritakan Kitab Anda Palsu Tidak ada Nah Sekarang Sekarang begini Bang Di dalam Injil Di dalam Kitabnya Orang Yahudi Itu Di perjanjian Laman Itu Jelas Mengatakan Bahwa Yang Ditunggu-tunggu Itu adalah Seorang Mesias Iya Bukan Tuhan Tapi Mesias 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 Itu Adalah Yang Diutus Oleh Tuhan Berupakan Firman Ya Itu Betul Al-Quran Juga Mengatakan Itu Dan Firman Tuhan Itu Sesuatu Yang keluar Daripada Tuhan Itu Adalah Tuhan Siapa Bilang Yang keluar Dari Tuhan Itu Adalah Tuhan Mana Dalilnya Firman Firman Anda Ilmu Dapat Ilmu Dari Mana Yang Tuhan Adalah Tuhan Firman Firman Itu Berjalan Bersama Sama Dengan Allah Dan Firman Itu Adalah Al-Quran Iya Kalau Firman Itu Adalah Allah Itu Sendiri Itu Berbicara Mengenai Sifat Nah Sedangkan Yang Keluar Dari Mulut Tuhan Itu Bukan Sifat Tetapi Efek Akibat Dari Sifat Betul Makanya Dikatakan Dalam Kitab Sudara Firman Firman Yang Keluar Dari Mulut Tuhan Itu Telah Menjadi Daging Berarti Daging Ini Bukan Firman Bukan Firman Tetapi Dia Adalah Efek Dari Firman Yang Keluar Dari Mulut Tuhan Apakah Abang Mempercayai Bahwa Al-Quran Itu Kalau Firman Tuhan Yes Saya Percaya Terus Apakah Al-Quran Itu Kertasnya Al-Quran Itu Kertasnya Al-Quran Itu Termasuk Tuhan Bukan Sama Dengan Demikian Yesus Bukan Tuhan Tidak Tuhan Yesus Dagingnya Manusia Firman Ceritanya Apa Bedanya Dengan Kita Dengan Kita Yesus Tubuhnya Tuhan Tidak Firman Yang Jadi Manusia Iya Kita Semuanya Adalah Firman Menjadi Manusia Baca Matius Empat Nomor Baca Matius Empat Nomor Seluruh Manusia Adalah Firman Yang Keluar Dari Mulut Tuhan Selesaikan Coba Baca Coba Baca Matius Empat Nomor Nomor Baca Manusia Tercipta Bukan Hanya Dari Roti Saja Tetapi Dari Setiap Firman Yang Keluar Dari Mulut Tuhan Ayo Ayo Saja Maka Saja Saja Makanya Orang Gila Itu Tidak Takut Ada Anjing Ada Orang Gila Lari Enggak Karena Dia Enggak Merasa Akal Berfungsi Ketika Matius Nomor Empat Itu Kemudian Menceritakan Seluruh Manusia Berasal Dari Mulut Firman Yang Keluar Dari Mulut Tuhan maka kita dan Yesus adalah sama-sama berasal dari firman yang tadi pada mulanya adalah firman menjadi manusia saya dan Yesus adalah sama tentang rohnya Yesus baca kejadian 6 nomor 3 rohku, kata Tuhan berfirman rohku tidak selamanya berdiam dalam diri manusia berarti roh kita ini adalah roh Tuhan rohnya Yesus adalah roh Tuhan dan jasad kita, tubuh kita ini adalah firman adalah setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan berarti jasad kita dari Tuhan roh kita pun adalah roh Tuhan selesai kan lalu apanya Yesus yang Tuhan gak ada nah sebenarnya begini Pak sebenarnya begini inti dari pada inti dari pada kitab sabur itu sudah difirmankan sejak dari awal bahwa akan datang seorang Nabi seorang Nabi Yesus Nabi kami mengimani dalam kitab suci kami beliau adalah Nabi makanya dia bukan Tuhan selesai kan dasar dari mana Abang bilang itu kitab kami palsu dasarnya dalilnya ada dimana saya mengatakan kitab anda palsu saya mengatakan kitab anda asli asli karangan dari wartawan lepas yang Yesus pun tidak tahu siapa orangnya dan siapa kitabnya dan bagaimana kitabnya saya tidak mengatakan kitab anda palsu saya mengatakan kitab anda asli karangan dari orang-orang yang tidak diketahui siapa orangnya dan siapapun tulis sekarang saya balik sekarang saya balik sekarang saya balik sekarang saya balik kalau saya yang menjawab Al-Quran seperti itu kira-kira jawab anda abang seperti apa silahkan anda jawab enggak silahkan anda jawab kenapa abang bilang ini karangan nah sekarang saya saya sebagai epologi kitab anda itu kira-kira apa jawab silahkan anda mengatakan itu adalah karangan bagi Rasulullah Muhammad salallahu alaihi wassalam tapi pada intinya Al-Quran 100% berasal dari lisannya beliau selesai kita kan nah sekarang permasalahannya adalah kitabmu kitab saudara ini semuanya berasal dari mulut Lukas mulut Markus mulut Paulus ada tidak diantaranya yang kemudian bisa kita cross check kebenarannya bahwa itu benar-benar ucapan Yesus ada enggak ada enggak Lukas pernah bertemu dengan Yesus enggak Paulus pernah bertemu enggak Markus pernah bertemu enggak dengan Yesus kan tidak pernah berarti itu adalah asli karangan Lukas asli karangan Markus asli karangan Paulus Yesus itu gimana dong Yesus gimana dianggurin terus dari 4 Injil dari 3 Injil yang Anda sebutkan ada 4 Injil apakah apakah Injil Yohannes apakah Injil Yohannes itu karangan atau bukan ya jelas karangan orang yang tidak diketahui siapa penulisnya dari mana Anda tahu Yohannes 21 nomor 24 sampai nomor 25 coba Anda baca baca coba saya enggak saya enggak pengen kita nah itu dia masalahnya susah kalau Anda tidak tahap paham Bible bagaimana Anda bisa mengimani sebuah buku yang Anda sendiri tidak paham ini celaka kalau saya beriman kepada Quran saya paham Quran maka mutlak keimanan saya itu sudah teruji sekarang Anda diuji imannya Anda baca Yohannes 21 nomor 24 nomor 25 Anda enggak tahu bingung iman apa ini namanya coba iman apa ini Anda menjadi seorang Kristen nama kitabnya kitab Yohannes tapi ketika ditanya tentang kitab Anda Anda tidak tahu tapi Anda imani maksudnya apa itu masa kami umat Islam lebih paham Bible coba begitu Anda tanya bagaimana Anda bisa mengatakan Yohannes bukan firman Tuhan bukan tulisan Yohannes bukan tulisan murid Yesus kami spontan baca Yohannes 21 nomor 24 sampai nomor 25 itu jawabannya selesai kita kan makanya kenali dulu baru nyebrang jalan ini suruh kembali gimana iya yang kita lawankan dewanya juga ini muslim coba kalau berlawan sama dewanya kita hancur juga dia itu aja ini bukan masalah dewa ini masalah penulis bebas sederhana siapa pun bisa paham itu kan Yohannes 21 nomor 24 25 membuktikan secara data bahwa Bible Yohannes bukan murid Yesus anak Zebedeus yang menulisnya bukan tapi orang lain yang tidak diketahui sampai detik ini siapa pun menulis kitab Yohannes tak ada satupun manusia Kristen yang bisa memberikan data secara akurat tak ada tidak ada ya tidak ada bang makanya saya katakan kitab Anda itu asli asli karangan Yohannes eh sorry asli karangan orang yang menulis Yohannes tapi tidak diketahui siapa penulisnya terus untuk perjanjian perjanjian lamanya bagaimana bang perjanjian lama itu jangankan kami umat Islam orang Yahudi saja nih tidak mengakui kalau perjanjian lama itu adalah tanak kan sakit kalau udah kayak begitu kenapa bisa demikian karena kitab saudara itu diambil dari terjemahan dari kitab Torah di abad 3 sebelum Masehi atas perintah 2 Tulemi 2 Tulemi 2 yang memerintahkan kemudian kepada 72 Rabi-Rabi untuk menerjemahkan kitab Torah milik orang Yahudi ke dalam bahasa Septuaginta nah ini nanti dibukukan kemudian bersatu dengan perjanjian baru di abad keempat terus isinya asli tidak mungkin asli kalau anda mengatakan cakupan Torah tidak mungkin asli kenapa saya katakan tidak mungkin asli yang pertama Torah Nabi Musa diterima oleh Nabi Musa itu di tahun sekitar 1400 sebelum Masehi sementara kitab Tanak sorry kitab Septuaginta dituliskan pada abad ketiga sebelum Masehi berarti ada jarak antara Nabi Musa kepada Tulemi 2 1100 tahun nah pertanyaannya bagaimana cara orang-orang Yahudi membudidayakan kemudian Torah dari zamannya Nabi Musa sampai zamannya Tulemi 2 adakah yang menghafal Torah tak ada adakah yang menuliskan Torah tak ada apakah ada yang menerima Torah itu kepada tangan dia setelah Nabi Musa tak ada juga berarti 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 begini bang begini bang berarti kita kembali berarti Al-Qur'anya abang juga karena di dalam di dalam mengatakan bahwa harus mengimani itu bagaimana Tuhan yang tahu bahwa kitab itu sudah tidak ada harus abang imani saudara di dalam Al-Qur'an tidak ditunjukkan kemudian bahwa kami harus beriman Torah itu tidak tersentuh oleh tangan-tangan cahil bangsa Yahudi itu sendiri tidak justru Al-Qur'an mengatakan Al-Qur'an 5 sunnah ya ahal kitab 5 tahun lebih sunnah haqqabil batil wahai ahli kitab mengapa engkau mencampur adukan firman Tuhan dengan hal yang batil mengapa engkau mencampur adukan mengapa engkau mengganti mengapa engkau menambah dan mengurangi firman Tuhan itu yang diterangkan dalam Al-Qur'an artinya kami beriman kepada kitab yang datang kepada Nabi Musa dimana kitab itu tidak dipertahankan kesuciannya melainkan dicampur adukan oleh orang-orang Yahudi itu sendiri antara perkataan mereka dan ucapan mereka sendiri itu tapi kenapa di dalam di dalam rukun-rukun Islam itu mempercaya Injil dan Torah kami beriman kami percaya bahwa dulu Tuhan pernah berfirman kepada Nabi Musa dan pernah berfirman kepada Nabi Isa kami percaya itu itu rangkaian dari iman kami nah setelah kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Musa apakah umatnya Nabi Musa itu taat? tidak apakah Tuhan ketika berfirman kepada Nabi Isa umat Nabi Isa itu taat? tidak bahkan ketidaktaatan umat Nabi Isa kemudian berujung kepada ancaman kematian kalau Nabi Isa aja tidak diterima bagaimana mungkin kitabnya diterima kalau Nabi Musa aja tidak diterima bagaimana mungkin kemudian kitabnya diterima jadi tak ada itu tak ada cerita kitabnya Nabi Musa diterima oleh mereka tak ada cerita kitabnya Nabi Isa diterima oleh mereka makanya Al-Quran mengatakan lima talbi sunal haqqabil batil wahai ahli kitab mengapa kau mencampur adukkan kemudian kebenaran dan kebatilan itu sekarang anda yakin gak bahwa kitab saudara itu berasal dari Musa tidak mungkin sedangkan yang di Indonesia saja bung terakhir direvisi lagi tahun 2023 bagaimana mungkin kitab saudara itu bahasa Indonesia sedangkan Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa Ibrani berarti berarti abang padang yakin Al-Quran itu direvisi ya gimana berarti abang yakin bahwa Al-Quran itu tidak direvisi ya Al-Quran tak ada pernah direvisi Al-Quran oke baik tadi saya sempat melihat bahwa Al-Quran itu direvisi 4 kali apa yang direvisi itu ada di dalam di dalam penjelasan sudah berapa kali oke saya jelaskan saya jelaskan saya jelaskan kepada saudara ketika kemudian diceritakan bahwa Al-Quran dikatakan bahwa direvisi ini tidak ada kemudian pernyataan di dalam Al-Quran itu yang dirubah tidak ada terusnya kalau direvisi kenapa kalau kalau yang direvisi itu apa Al-Quran atau terjemahannya itu dulu terjemahannya terjemahannya berarti bukan firman Tuhan kan bagaimana mengatakan bahwa bukan firman Tuhan tulisan harapnya di atas terjemahannya di bawah nah kalau terjemahan dengan bahasa akunya itu sudah direvisi saudara yang direvisi itu terjemahan bukan firman Tuhannya yang direvisi terjemahan terjemahan direvisi iya karena bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia kemudian mengalami perumahan harusnya kan terjaga yang terjaga itu firman Tuhannya tidak bisa ada yang yang kemudian merevisi kurang itu tidak ada siapa yang bisa merevisi kurang tidak ada kurang ditervisi terjemahannya mungkin karena terjemahan itu adalah bahasa manusia oke oke ya oke oke terima kasih oke sama-sama saudara belajar lagi cari ilmu dulu lah baru balik lagi siap 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 terima kasih oke makasih sama-sama silahkan teman-teman yang lain dilanjut terima kasih